Rekat-rekan media yang saya hormati, saya baru saja menyelesaikan kunjungan kerja selama dua setengah hari di Seoul, Korea Selatan. Terdapat dua pertemuan besar yang saya hadiri selama di Seoul, yaitu Second Summit for Democracy, sesi Indo-Pacific Regional Anti-Corruption Meeting pada tanggal 30 Maret, dan Joint Commission Meeting keempat antara Indonesia Republik Indonesia yang saya lakukan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin pada 31 Maret. Selain dua pertemuan tersebut, saya juga melakukan lima pertemuan lainnya, yaitu kunjungan kehormatan kepada Presiden Korea Selatan, Yoon Seok-yoo, pertemuan dengan Duta Besar Negara-Negara ASEAN dan MIKTA, dan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tuvalu, Menteri Perdagangan Tonga, dan juga dengan CEO Open Government Partnership. Saya mulai dengan Second Summit for Democracy. Kerekaan pertemuan Second Summit for Democracy merupakan kelanjutan dari Summit for Democracy yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2021. Pada tingkat leaders yang dilakukan secara virtual sebelumnya, Bapak Presiden hadir dengan menyampaikan pre-recorded statement. Di dalam pre-recorded statement, Bapak Presiden menyampaikan bahwa demokrasi harus inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk maju dan berkontribusi. Demokrasi juga harus mendatangkan perdamaian dan stabilitas, dan bukan ditujukan untuk mempertajam rivalitas. Untuk itu, Indonesia berkomitmen menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mengembangkan persahabatan dan membangun dunia yang lebih baik. Sementara pertemuan yang saya hadirin, sekali lagi adalah pertemuan pada tingkat menteri untuk kawasan Indo-Pasifik dengan mengambil tema anti-korupsi, Challenges and Progress in Addressing Corruption. Dalam pertemuan yang dibuka oleh Presiden Yun tersebut, saya sampaikan beberapa hal. Saya ulangi pesan Bapak Presiden yang disampaikan di dalam Summit for Democracy. Saya juga sebutkan bahwa menurut WEF, kerugian akibat korupsi secara global mencapai 2,6 triliun USD per tahun, jauh lebih tinggi dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk mengatasi kelaparan global sebesar 40 miliar USD per tahun. Yang diperlukan dunia adalah demokrasi yang kuat, sehat, dan untuk mencapai itu diperlukan beberapa hal utama. Pertama, pentingnya menghormati supremasi hukum, di mana tidak boleh ada satu pihakmu yang berada di atas hukum. Lembaga anti-korupsi harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kedua, pentingnya melibatkan publik dalam memerangi korupsi. Demokrasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam good governance. Ketiga, pentingnya mendorong kolaborasi global dalam memerangi korupsi. Saya sampaikan bahwa upaya melawan korupsi tidak dapat dilakukan secara sendirian, terutama jika melibatkan jumlah aset yang besar dan lintas negara. Kerjasama internasional yang perlu dilakukan tidak terbatas pada pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas, melainkan harus juga melibatkan kerjasama mutual legal assistance, ekstradisi, serta mempermudah aset recovery. Saya menekankan bahwa tidak boleh ada negara yang menjadi surga bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka. Di akhir pernyataan, saya tegaskan bahwa demokrasi dan good governance harus saling memperkokoh satu sama lain agar dapat memberantas korupsi. Pertemuan menyepakati SEL Declaration on Challenges and Progress in Addressing Corruption yang menegaskan komitmen pemajuan demokrasi dan pemberantasan korupsi serta pentingnya kerjasama internasional dalam pencegahan, deteksi, investigasi, dan proses peradilan terkait korupsi. Dekadakan yang saya hormati, pertemuan besar kedua yang saya hadiri adalah Joint Commission Meeting GCM Indonesia ROK yang keempat yang saya lakukan bersama dengan Menlu Port Jilg. GCM ini terakhir dilakukan 4 tahun yang lalu, pada bulan Maret 2019 di Jakarta. GCM kali ini memiliki arti tersendiri karena pertemuan dengan perayaan 50 tahun hubungan Indonesia-Korea dan keketuaan Indonesia di ASEAN dan MIKTA. Di dalam pertemuan tersebut, saya menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, terkait rencana aksi kemitraan strategi spesial Indonesia ROK periode 2021-2025. Kedua negara memiliki mekanisme scorecard untuk memantau implementasi berbagai program kerjasama. Dan berdasarkan scorecard tahun 2021-2022, terdapat 60 aktivitas kerjasama di berbagai bidang yang berjalan dengan baik. Saya menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kerjasama di bidang Information and Communication Technology serta MOU on Sport Cooperation. Hal kedua yang saya sampaikan adalah mengenai pentingnya memperluas kerjasama pertahanan termasuk transfer teknologi pertahanan. Saya tekankan kolaborasi antara BUMN Indonesia seperti PT Pindah, PT DI, dan PT PAL dengan mitra di Korea perlu terus diperkuat. Saya juga menyampaikan pentingnya kedua negara memoptimalkan mekanisme Defense Industry Cooperation Committee dan Foreign and Defense Senior Officials Meeting atau 2 plus 2 SOM. Untuk membahas berbagai isu strategi seperti Cyber Security, Peacekeeping Operation, Maritime Security, dan Counter Terrorism. Selain itu, saya mendorong kerjasama pengembangan kapasitas dalam pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Hal ketiga yang saya sampaikan dalam GCM adalah penekanan mengenai pentingnya kedua negara mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian IKCPA, yaitu Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk memperdalam kerjasama ekonomi. Tahun lalu, kedua negara mencatatkan nilai perdagangan tertinggi yaitu 24,53 miliar USD atau naik 33% dari tahun 2021. Namun, kita masih memiliki ruangan yang cukup besar untuk meningkatkan perdagangan sehingga dapat mencapai target 30 miliar USD. Sejak pemberlakuan IKCPA awal tahun ini, lebih dari 1.000 Certificate of Origin telah diterbitkan guna mendapatkan tarif preferensi dengan nilai perdagangan 52,88 juta USD. Saya tekankan pentingnya implementasi 18 proposal proyek yang telah diajukan Indonesia dalam kerangka IKCPA, yaitu di bidang pertanian, kesehatan, budaya, konstruksi, perikanan, otomotif, semikondukter, dan IP yang dapat meningkatkan kapasitas produsen Indonesia untuk memenuhi standar kualitas produk di pasar Korea. Saya juga meminta dukungan Korea terhadap percepatan digitalisasi industri manufaktur Indonesia guna meningkatkan kapasitas UMKM Indonesia. Hal keempat yang saya sampaikan adalah terkait kerjasama investasi. Saya tekankan pentingnya agar sektor swasta Korea dapat meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis Indonesia seperti industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pembangunan IKM. Kerjasama investasi Indonesia ROK dapat berkontribusi dalam penguatan rantai pasok global dan kita menyambut baik komitmen kerjasama Korea untuk pengembangan sistem transportasi di Indonesia, antara lain studi kelayakan MRT Jakarta fase keempat dan LRT Bali, pembukaan rute penerbangan Jeju Air ke Bali, dan upgrade pelabuhan Batak. Isu kelima adalah terkait people-to-people contact. Saya mendorong agar target 300 ribu wisatawan Korea ke Indonesia dapat ditingkatkan seiring, semakin baiknya penanganan pandemi. Dalam hal ini, saya menyambut baik percepatan proses aplikasi visa Korea dari dua minggu menjadi tiga hari. Namun, saya juga mengusulkan agar Korea dapat memberikan bebas visa kepada wisatawan Indonesia untuk kunjungan singkat. Dalam konteks kerjasama SDM, saya sambut baik tambahan kuota sebanyak 1.500 orang untuk pekerja Indonesia di sektor manufaktur di Korea. Saya juga sampaikan harapan agar Korea dapat membuka sektor baru untuk pekerja Indonesia seperti perawat dan Deep Sea Welding. Saya dorong kerjasama pengembangan kapasitas tenaga kerja Indonesia melalui e-learning dan pendidikan vokasi dan politeknik, serta pembangunan Migrant Workers Center di Bekasi. Hal terakhir yang saya sampaikan di dalam pertemuan GCM adalah terkait dengan isu-isu kawasan dan global. Saya bahas tiga isu utama yaitu ASEAN, dan kerjasama Indo-Pacific. Terkait dengan ASEAN, tentunya saya jelaskan mengenai tema dan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN beserta tiga pilarnya yaitu ASEAN Matters, Episentrum of Group, dan implementasi AOIP. Saya harapkan dukungan Korea terhadap keketuaan Indonesia dan saya undang Korea untuk berpartisipasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Mengenai Nyanmar, saya sampaikan pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk membantu mengatasi krisis politik di Nyanmar melalui implementasi Five Point of Consensus. Saya kembali meminta Korea sebagai mitra ASEAN untuk mendukung implementasi Five PC. Terkait kerjasama Indo-Pacific, saya tegaskan nilai penting kawasan Indo-Pacific secara geostrategis. Saya sampaikan peran penting Korea dalam implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memastikan kawasan Indo-Pacific yang aman, damai, dan stabil. Selain itu, saya bertukar pikiran dengan menu Korea untuk menjadikan kawasan Pasifik menjadi bagian arsitektur kawasan Indo-Pacific yang inklusif. Indonesia mengajak Korea untuk bekerjasama mendukung pembangunan negara-negara Pasifik termasuk melalui kerjasama trilateral dalam pengembangan kapasitas dan pembangunan infrastruktur termasuk follow-up dari Indonesia Pacific Forum for Development bulan Desember lalu. Dekan-dekan media yang saya hormati, salah satu highlight pertemuan GCN kali ini adalah kesepakatan untuk semakin memperkuat kemitraan strategis spesial kedua negara melalui implementasi berbagai kerjasama yang tertuang dalam rencana aksi kemitraan strategis spesial tahun 2021-2025 dan pemanfaatan berbagai kerjasama lainnya seperti Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCPA serta sinergi dalam berbagai agenda regional dan global. Dekan-dekan, sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan terdapat 5 pertemuan lain yang saya lakukan yaitu pertama pertemuan dengan para duta besar ASEAN dan MIKTA dan pertemuan ini dilakukan secara informal selain para duta besar hadir pula dirjen Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Saya menyampaikan di dalam pertemuan tersebut prioritas- prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN dan MIKTA dan saya tekankan pentingnya MIKTA dan ASEAN menjadi positive forces di tengah situasi regional global yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian serta mengedepankan pentingnya mengedepankan paradigma kolaborasi dan kerjasama konkret. Pertemuan kedua dengan Menlu Tuvalu dan pertemuan ketiga dengan Mendak Tonga di dalam 2 pertemuan tersebut saya tegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerjasama dengan negara-negara pasifik. Kita membahas upaya meningkatkan kerjasama ekonomi dan kerjasama pembangunan. Pertemuan keempat adalah dengan CEO Open Government Partnership atau OPG. CEO OPG sangat apresiasi peran aktif Indonesia dalam OPG. CEO OPG juga harapkan Indonesia dapat membantu outreach dalam mengajak negara lain bergabung dalam OPG di mana saat ini sudah terdapat 75 negara yang bergabung dalam OPG. Pertemuan kelima dan yang terakhir adalah kunjungan kehormatan saya kepada Presiden Korea Selatan. Di dalam pertemuan tersebut saya sampaikan surat Presiden Jokowi kepada Presiden Yun dan saya angkat tiga hal yaitu pertama harapan Indonesia agar Korea dapat terus memperkuat kerjasama pembangunan ekosistem kendaraan berbasis baterai yang kedua adalah apresiasi minat besar Korea dan pengusahanya untuk melakukan kerjasama pembangunan IKN terutama di bidang Smart Cities dan Water Management dan yang ketiga ajakan agar Korea Selatan dapat bergabung sebagai salah satu founder dari Global Blended Finance Alliance yang telah diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali November yang lalu GBFA ditujukan untuk memobilisasi pendanaan sumber pendanaan untuk pencapaian SDGs selain itu saya sampaikan pentingnya sinergi antara ASEAN Outlook on the Indo-Pacific serta strategi Indo-Pacific Korea Selatan untuk mewujudkan perdamaian stabilitas dan kemakmuran di kawasan Presiden Korea Selatan menyampaikan dukungan penuh terhadap Keketuaan Indonesia baik di Nikta maupun di ASEAN serta sinergi AOIP dan strategi Indo-Pacific Korea Selatan dan berencana akan hadir dalam KTT ASEAN bulan September mendatang demikian rekan-rekan hasil berbagai pertemuan yang saya lakukan selama berada di Seoul dan pagi ini saya didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Duta Besar Pak Sulis Pak Sulis akan menjelaskan lebih detail mungkin mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dan utamanya adalah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia Korea Selatan saya persilahkan Duta Besar Sulis baik terima kasih Ibu Menlu rekan-rekan media yang saya hormati sekali lagi saya ucapkan beribu terima kasih karena dengan kunjungan Ibu Menlu ini semua guide semua petunjuk memberi arahan strategis untuk kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Korea tahun ini Indonesia dan Korea merayakan 50 tahun hubungan persahabatan dengan tema yang diambil adalah Closer Friendship and Stronger Partnership tema ini merefleksikan sebuah harapan bagi hubungan yang lebih erat dan kerjasama yang lebih kuat antara kedua negara di berbagai bidang penguatan kerjasama ini juga diharapkan tidak hanya pada level government to government dan antar pelaku bisnis atau B2B namun juga lebih penting adalah hubungan antar masyarakat atau people to people B2B untuk meningkatkan rasa saling pengertian dari kedua masyarakat KPR ISO telah mempersiapkan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut termasuk talk show yang menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka Indonesia dan Korea dan forum bisnis untuk memperkuat kerjasama ekonomi perdagangan dan investasi dan semuanya ini tentu saja kami lakukan dalam kurun waktu satu tahun ini dan penguatan itu kerjasama tersebut sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu ada forum bisnis untuk sektor keuangan yang dihadiri oleh ketua OJK Bapak Mahendra Siregar kemudian ada forum bisnis untuk penguatan kerjasama sektor kendaraan listrik dan sektor kesehatan pada tanggal 24 Maret yang lalu yang dihadiri oleh Bapak Menko Marinvest Bapak Luhut Panjaitan dan Menteri Kesehatan Bapak Budi Sadikin dan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut juga sempat dibicarakan kemungkinan adanya kunjungan tim sepak bola Hyundai ke Indonesia dan akan bertanding dengan tim nasional Indonesia dan juga partisipasi kuat dari Hyundai yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan sepak bola Indonesia nah kegiatan dimaksud mendapat respon positif dan antusiasme tinggi dari para pelaku bisnis dan masyarakat Indonesia di Korea Selatan untuk memperluas bisnis dan investasi mereka yang ada di Indonesia KPR Iso juga terus hadir dalam masyarakat diaspora Indonesia yang berada di Korea Selatan kami siap memberikan pelayanan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang akan saya lakukan dalam bulan ini kami akan pilih beberapa daerah dan beberapa tempat untuk melakukan safari Ramadan dan pasca pandemi COVID-19 KBRI berusaha melaksanakan kembali berbagai kegiatan kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan akhir kata saya tekankan komitmen KBRI untuk terus menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia di Korea Selatan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas arahannya dari Ibu Menul buat teman Sudi terima kasih terima kasih teman-teman selamat menikmati terima kasih